Pertama tadi ya dindah supaya bahan-bahan saya kesih, bagaimana kita memasukkan mirip-mirip seketik di atas bahan saya di atas negara-negara kita. Saya kira ya kembali lagi, tadi adalah pola ekonomennya. Pola ekonomennya itu betul-betul juga menjadikan pertimbangan-pertimbangan di atas negara-negara kita. Kemudian yang kedua, ya terhadap mereka yang melanggar mirip-mirip itu, negara tidak perlu ragu-ragu memakai terjahat melakukan semua hukum mereka-muraga itu. Sehingga ada faktor, apa itu, ijarah. Sehingga orang tidak mau melakukan sesuatu, kalau tidak sesuai dengan mirip-mirip dan etika dan moral dekat yang dilanggur. Sehingga yang mungkin dia tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang melawan milik-mirip dan moral dekat yang dilanggur. Itu yang saya bicara. Ya mungkin ini terlalu wapak, terlalu trauma, tapi ya harus kita melakukan sesuatu. Kalau tidak ya, problem ini lantur sedikit lagi. Korupsi di mana-mana, ya. Tapi kalau negara itu tidak aku-ragu, teman-teman terkenakan para korupsi, masing-masing, korupsi itu wakil sejati-jati. Sama saja kekerasan bisa terjadi. Kalau negara mendiatkan kekerasan, ya kekerasan itu akan turun saja terjadi. Seperti yang kita lihat sekarang ini, negara seperti itu ya bisa meluat apa-apa melawan kekerasan. Bagaimana juga? Akhirnya nanti orang rakyat yang sendiri akan melakukan pelawanan terhadap kekerasan. Dan saya jaminah. Saya jaminah. Seperti apa yang tidak lihat. FPI mau datang ke parangka rakyat, ditunggu oleh orang-orang rakyat. Dengan parang, dengan panah, dengan sultam. Tapi apa takut itu? Harus kita bangun negara ini? Ya, mesti itu kan tugas negara yang harus menyelesaikan orang-orang, melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Kita tidak boleh to understandnya keadaan mereka-mereka yang kita anggap silon, ya, silon minority, misalnya begitu. Dia diam aja, karena dia mungkin kecil-kecil. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa suatu waktu itu, mereka juga tidak bisa saham melihat situasi yang dihadapi. Seperti yang dihadapi oleh FPI waktu mau datang ke parangka rakyat, ditunggu itu. Coba kalau datang kalau sempat turun, jadilah pertumbuhan darat. Tapi apatau begitu. Kalau negara melakukan sesuatu sebelumnya, kan pasti tidak akan terjadi aspek. Jadi ini kita melihat, kita punya negara, tapi negara tidak berbual apa-apa terhadap berbagai praktek, yang seharusnya dilakukan tindakan-tindakan oleh negara kepada mereka-mereka itu. Saya kira itu ya, Dinda Parwan. Malah yang tadi diskusi debat tadi, ya itu urusan dan eur. Komen yang kedua, juga Dinda Jukri. Saya juga setuju betulah pembelajaran politik pada rakyat. Pembelajaran politik. Saya selalu mengajulkan kepada adik-adik, pada junior-junior saya, misalnya AIMI, Cipayung, saya bilang, coba lah kalian turun, kalau misalnya ada pemilihan kepada daerah, gubernur, turun sama-sama, berikan pembelajaran kepada rakyat. Jangan pilih. Kalau misalnya dengan cara menarik itu, kalian tahu si A, B, C, C, 1, 2, 3, 4, dan dari 1, 2, 3, 4 itu, kalian tahu. Katakanlah, yang nomor 2 dan nomor 4 itu, orang yang dia harus dipilih karena dia punya, katakan kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan, cacat dan lain-lain. Tidak apa-apa. Dikatakan kepada rakyat. Bagaimana setelah memilih orang itu, orang itu saja yang melakukan hal seperti ini. Jadi pembelajaran politik, dan demikian rakyat tidak ragu-ragu menggunakan hak politiknya. Salah satu hak asasi rakyat kita sekarang ini, terutama dalam era demokrasi ini adalah hak politik. Jangan sampai hak politiknya itu dilakukan secara tidak benar. Atau diiming-imingi. Atau ditakut-takutin. Yang lainnya, emologi adalah semuanya yang lalu. Nah, di sini yang saya minta juga, supaya pembelajaran politik juga harus bisa dilakukan oleh sebarang-barang organisasi-organisasi, mahasiswa, organisasi-organisasi, atau berbagai-bagai kemasyarakat. Pada saat-saat yang penting, terutama pada saat-saat rakyat itu, menggunakan hak politiknya. Dalam ini adalah suaranya. Suaranya itu. Bagaimana supaya di betul-betul digunakan secara langsung. Benar, secara bertanggung jawab, dan bisa menjamin untuk melahirkan pemimpin, pemimpin yang termaik. Sekiranya itulah penyelamat, anggapnya dengan saya kemulangan. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.